Musik Saya berada di Ternate untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Kita ini hidup di zaman modern yang disebut dengan akhir jaman dan tanda-tandanya adalah orang akan mencintai uang dan mungkin tidak mencintai sesama, ya cinta sesama selama sesama. Tadi ada uangnya, ukuran cinta dalam keluarga dinilai uang. Seberapa banyak ayah ibunya memberikan uang, seberapa banyak pasangannya punya uang. Ada uang abang disayang, nggak ada ditendang, muncul ungkapan-ungkapan seperti itu. Anak-anak menjadi tidak pede, nggak percaya diri kalau bajunya tidak bermerek, pakaiannya nggak bermerek, karena semua dinilai dengan uang. Sukses dinilai dengan uang, hubungan dinilai dengan uang, bahkan bisa dibeli dengan uang. Politik pun diatur dengan uang, suara dibeli dengan uang. Pada zaman di mana disebut seperti zaman materialisme, zaman hedonisme, zaman di mana orang sukses, orang baik bahkan diukur dengan uang. Lalu bagaimana hubungan keluarga, jika hubungan keluarga pun sudah mulai diaktur, diukur dengan uang, maka sebenarnya kita dalam bahaya. Dan dalam zaman yang seperti ini, kita perlu punya filosofi yang benar mengenai uang, supaya uang ini justru menjadi sumber berkat dan bukan sumber malapetaka. Uang itu memang luar biasa ya, dengan uang ini kayak benda ajaib, kita bisa menukar dengan paket tur, dengan rumah mewah, dengan mobil canggih. Tapi saya mengamati ada pasangan ketika miskin, waduh sehati, sepikir, bahagia, sama-sama bekerja, mencari nafkah. Tapi ketika kaya dan semuanya berlimpah, wah mobilnya dua, vilanya dua, rumahnya dua, kapal pesiarnya dua, istrinya dua buluh gitu ya. Lalu berantemlah ketika justru setelah menjadi kaya. Nah, jadi gimana sih kita ini bisa hidup, sudah kaya, bahagia, masuk sorga lagi. Nah, simak tipsnya berikut ini. Dengan uang yang banyak, banyak orang setelah kaya, lalu mencoba aneka hiburan, wah mulai ke kafe, nightclub, lalu mulai mencoba narkoba, mencoba wanita, nah gimana mau nikah bahagia, kalau keuangannya, kekayaannya dipakai untuk hal-hal yang berdosa. Apalagi ketika ada diaya, wah bisa nikah lagi nih, wah makin gak bahagia lagi. Jadi, gimana kita menikah dan bahagia di tengah kekayaan yang melimpah. Untuk menjadi kaya dan bahagia, maka sadari bahwa uang itu penting, tapi bukan segalanya. Dengan uang kita bisa membeli seks, tapi bukan kasih sayang. Kita bisa membeli paket tur, tapi bukan kebahagiaan. Bisa beli kamar mewah, tapi bukan tidur nyenyak. Makanan enak, tapi bukan selera makan. Jadi, uang ini emang ajaib, bisa membayar semua keinginan kita. Tapi, uang tidak bisa merespon kita dengan kasih sayang. Nah, berbicara keluarga, berbicara pernikahan, maka cinta, kasih sayang itu penting. Maka, gunakanlah uang sebagai alat untuk mencintai. Ya, cinta dan uang, ya itu sama-sama penting gitu ya. Waktu kita lapar, kita nggak bisa beli beras pakai cinta gitu ya. Tagian listrik atau iuran, waduh dateng, saya nggak punya uang nih. Adanya cinta gitu ya. Tetap ditangkap juga sama depo lektor gitu ya. Jadi, kita perlu cinta, kita perlu uang. Nah, kombinasinya bagus. Gunakanlah uang untuk mencintai. Jadi, kalau Anda punya uang, bukan meremehkan pasangan, tapi mencintai pasangan, menolong keluarganya, keluarga besarnya, Anda akan dikagumi, dicintai, dianggap sebagai orang yang luar biasa. Kita bisa kaya dan bahagia kalau kita menggunakan kekayaan kita untuk memberkati orang lain. Sebagai saluran berkat dan bukan mencintai berkat atau dewa berkat, mendewakan berkat. Maka, kita kaya dan tidak bahagia. Jadilah orang yang menjadi saluran berkat. Menggunakan berkat bagi orang lain, bagi sesama. Maka, kita juga bahagia karena punya perasaan mulia. Kalau kita hidup ini mulia, kenapa? Karena kita berguna bagi sesama. Itulah tips dari saya untuk hidup kaya, bahagia, masuk sorga lagi. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Ternate. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!